Agains the Gods, chapter 1921 Bahasa Indonesia Manik-manik darah menyatu menjadi satu manik darah yang lebih besar secara instan dan tanpa perlawanan apapun. Ketika energi mendalam yang menahan mereka bertahan abis, mereka perlahan jatuh ke tanah sebelum berhamburan di rerumputan hijau. Untuk waktu yang lama, Xia King Yue hanya berdiri di sana dengan ekspresi bingung dan tidak fokus di wajahnya. Rasanya seperti jiwanya telah meninggalkan tubuhnya sepenuhnya. Yun Che sendiri hampir sama tercengangnya. Apa, apa yang terjadi di sini? Tidak hanya penghalang yang seharusnya menghalangi semua orang kecuali keturunan langsung tidak bekerja pada Xia King Yue, tetapi darahnya telah menyatu sempurna dengan darah Yue Wuya juga. Itu hanya bisa berarti. Apa yang saya pikirkan, itu tidak mungkin. Ayah kandung Xia King Yue tidak diragukan lagi adalah Xia Hong Yi. Yue Wu Gu masih perawan ketika Xia Hong Yi menemukannya. Selain itu, hanya di tahun ketiga mereka bersama, mereka memiliki Xia King Yue. Tidak mungkin Xia King Yue menjadi putri Yue Wuya. Apakah Xia Hong Yi berbohong saat itu? Apakah dia sudah hamil ketika dia menemukan Yue Wu Gu? Itu semakin tidak masuk akal. Xia Hong Yi dan Yue Wu Gu menikah di tahun kedua, mengandung Xia King Yue di tahun ketiga, dan Xia Yuan Ba di tahun keempat. Seluruh Floating Cloud City tahu tentang ini. Mereka mungkin bisa membodohi satu atau sepuluh orang, tapi seluruh kota. Mustahil. Pada saat inilah Yun Che mengingat keraguan yang Chi Wu Yao suarakan kepadanya beberapa waktu lalu. Dia terlalu acuh-ta'acuh terhadap kematian Xia King Yue. Xia Yuan Ba adalah pembawa fena ilahi kaisar tirani dan pikiran yang teguh, namun dia hampir tidak bisa mengendalikan rasa sakitnya setelah mendengar berita itu. Di sisi lain, yang kurasakan dari Xia Hong Yi hanyalah kilasan rasa sakit. Bahkan, saya merasa lebih kaget dan kasihan darinya. Dia bereaksi seperti seseorang ketika mereka mendengar tentang kematian putri tetangga mereka. Kamu adalah seorang ayah dengan hanya satu anak perempuan atas namamu. Anda tahu lebih baik dari saya betapa tidak biasanya reaksinya. Dia bukan orang bodoh atau penguasa berdarah dingin, tapi dia secara alami bisa terlepas secara emosional. Itulah satu-satunya kemungkinan lain yang bisa kupikirkan. Orang-orang seperti itu memang ada. Seperti orang yang lahir tanpa lengan atau kaki, ada juga yang lahir tanpa tujuh emosi dan enam keinginan yang mendorong kita semua. Namun, reaksi ekstremnya terhadap kematian Yue Wugu benar-benar bertentangan. Yang membawa kita kembali ke pertanyaan, mengapa pria yang begitu bergerah bereaksi begitu dingin dan rasional terhadap kematian putrinya? Hampir tidak ada kesedihan sama sekali. Apakah kamu masih ingat mengapa Xia King Yue terobsesi dengan kultifasi profound way? Ya, singkat cerita, dia ingin menemukan ibunya dan menyatukan kembali keluarganya. Itu betul. Chu Yue Chan memberitahuku hal yang sama. Ini memberitahu kita bahwa dia adalah seorang wanita yang sangat menghargai ikatan keluarga. Paling tidak, dia adalah seseorang yang memberikan segalanya hanya untuk mencari seorang ibu yang hampir tidak dia ingat. Jadi, mengapa seorang wanita yang sangat menghargai cinta dan ikatan keluarga? Tidak mengunjungi ayahnya bahkan sekalipun setelah dia menikahimu dan pergi ke Frozen Cloud Asgard. Yun Che berpura-pura acuh tak acuh saat itu, tapi dia tidak secuek kelihatannya. Hari ini, kata-katanya telah muncul dari ingatannya dan bercampur dengan pemandangan di depannya menjadi panci panas yang penuh kebingungan. Xia Hongi bersikap acuh tak acuh saat mendengar kematian Xia King Yue. Yue Wuya secara pribadi menampakkan diri kepada Xia King Yue, seorang penghuni alam yang lebih rendah meskipun menjadi seorang kaisar dewa. Jika dia harus membuat penjelasan untuk ini, ketidakpeduliannya adalah karena mereka tidak memiliki hubungan darah, dan ketertarikan yang mendalam adalah karena mereka. Namun, bahkan jika Xia Hongi bukan ayah kandung Xia King Yue, mereka masih tinggal di bawah atap yang sama selama 16 tahun. Bagaimana mungkin mereka begitu acuh tak acuh terhadap satu sama lain sehingga hampir menjadi orang asing? Apa yang sedang terjadi di sini? Di mana kontradiksinya? Apakah Xia Hongi menenun kebohongan yang entah bagaimana membodohi semua orang? Atau apakah perpaduan dua darah yang seharusnya sama sekali tidak cocok satu sama lain hanyalah sebuah kebetulan? Xia King Yue tidak pernah berbicara dengannya tentang hal ini. Secara alami, dia tidak tahu bahwa dia telah menanggung beban seperti ini sampai sekarang. Pada saat itulah Yue Wu Gu membuka matanya. Seolah-olah dia telah merasakan kesusahan putrinya. Dia mendorong dirinya ke posisi duduk dan memperhatikan bahwa putrinya sedang menatap ke depan tanpa berpikir. Dia sama sekali tidak memperhatikan kebangkitan atau kebangkitannya. King Yue, dia memanggil dengan lembut. Xia King Yue berkedut, dan dia akhirnya kembali ke dirinya sendiri. Namun, masih ada sedikit kabut di matanya. Apa yang salah? Yue Wu Gu bertanya dengan prihatin setelah melihat reaksi abnormal putrinya. Apakah kamu memikirkan lamarannya? Xia King Yue menggelengkan kepalanya. Dia duduk di samping ibunya dan menatap matanya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan suara yang sangat lembut. Bu, apakah kamu tidur dengan Senior God Emperor sebelum kamu bertemu ayah? Tentu saja tidak, jawab Yue Wu Gu tanpa ragu sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Uya ingin meninggalkan semuanya sampai malam pernikahan kami. Dalam kata-katanya, dia tidak mau menodai, nama saya, satu, sampai saat itu. Petik 2. Aku sudah memberitahumu ini sejak lama, bukan? Mengapa Anda mengungkitnya lagi? Jawaban Yue Wu Gu tidak menghilangkan kabut di matanya. Masih menatap mata ibunya, dia bergumam hampir tanpa sadar, benarkah? Bahkan tidak sekali. Reaksi abnormal itu tampak mengejutkan Yue Wu Gu. Kemudian, sambaran kesadaran menghantamnya, ekspresinya berubah panik dan menyakitkan pada saat yang bersamaan. Dia mencengkeram tangan putrinya dengan erat dan berkata dengan suara mendesak, Tolong percayalah Bu, King Yue. Aku tidak pernah, aku tidak pernah tidur dengannya, tidak sekarang, dan pasti tidak sebelum aku mengenal ayahmu. Tidak pernah. Aura Yue Wu Gu yang tiba-tiba tidak teratur dan suara yang sangat sedih akhirnya membawa sia King Yue sepenuhnya kembali ke dunia. Pada saat yang sama, dia menyadari betapa dalam dia telah melukai ibunya dengan kata-katanya. Ibu, tidak, itu, bukan itu maksudku, dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. King Yue, Yue Wu Gu menangis ketika dia mencoba untuk menyuntikkan kelembutan kembali ke suaranya, Aku tahu aku mengecewakan ayahmu, kamu, dan Yuan Ba. Aku tidak pantas disebut istri atau ibu karena telah meninggalkan kalian semua hari itu. Tidak, bukan itu. Sia King Yue menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga. Kebingungannya sebelumnya telah berubah menjadi kepanikan dan menyalahkan diri sendiri. Yue Wu Gu memperhatikan putrinya dengan pipi berlinang air mata. Surga telah mengasihani saya sekali dan menyatukan saya dan putri saya yang sudah dewasa, dan untuk berpikir bahwa saya berani menuntut lebih. Saya tidak percaya saya begitu asyik dengan keinginan egois saya sehingga saya benar-benar lupa tentang kerugian yang akan ditimbulkannya kepada Anda. King Yue, aku tidak memiliki penyesalan yang tersisa dalam hidup ini, tidak sejak surga mengizinkanku untuk menikmati kebersamaanmu selama beberapa tahun terakhir. Yue Wu Gu membelai pipi putrinya dengan lembut. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah memaksa Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Sama saja, saya tidak akan pernah membiarkan hal yang tidak Anda inginkan terjadi. Bu, kamu salah paham. Ini benar-benar hanya salah paham. Si Aking Yue menggelengkan kepalanya lagi sebelum meraih bahu ibunya dan menatap matanya. Dengarkan aku, Ibu, Anda tidak mengecewakan siapapun, apalagi orang salah sepanjang hidup Anda. Petik 2 Baik itu kamu, ayah, atau Kaisar Dewa Senior, kamu semua adalah korban yang tidak bersalah. Penjahat yang menyakitimu saat itu yang harus disalahkan. Dia telah menyaksikan dan merasakan tragedi mengerikan yang menimpa kehidupan ibunya. Dia juga tahu tentang luka, penyesalan, dan rasa sakit yang tak terhitung banyaknya yang membebani hatinya. Ibunya menjadi sangat sensitif dan rapuh karena semua beban, dan dia baru saja memberikan pukulan telak padanya dengan gumaman tanpa berpikir. Setiap air mata yang menetes di pipi ibunya telah memercik ke jiwanya. Kegugupan ibunya, gentar, kengerian mutlak memikirkan telah menyakiti putrinya, dan kata-kata berikutnya yang mungkin juga merupakan sumpah kejam semua membuat si Aking Yue menyadari betapa egoisnya kekeras kepalaannya sebelumnya. Aku menanyakan pertanyaan itu padamu karena aku ingin memberitahumu bahwa dia menghapus noda air mata di wajah ibunya sebelum melanjutkan. Aku berubah pikiran. Saya telah memutuskan untuk menerima proposal Kaisar Dewa Senior. Petik 2 Namun, Yue Wugu tidak hanya terlihat terhibur oleh jawaban putrinya, dia tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya di tangannya dan berkata dengan mendesak, King Yue. Saya baru saja memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan, apalagi untuk orang seperti saya. Aku tidak memaksakan diri untuk melakukan ini, dan aku pasti tidak melakukannya hanya untuk ibu. Si Aking Yue menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan senyumnya sendiri. Hanya saja Senior God Emperor benar. Tanpa kekuatan yang cukup, bakat khusus dan, hadiah dari surga, hanya akan memberiku kesengsaraan tanpa akhir. Aku masih tidak memiliki konsep tentang apa yang sebenarnya diperlukan oleh tahta Kaisar Dewa, tetapi aku tahu bahwa kekuatan ilahi Dewa Bulan adalah salah satu kekuatan tertinggi yang tersedia di dunia saat ini. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh orang normal dalam seribu kehidupan, namun itu ditawarkan kepada saya di atas piring perak. Itu adalah hadiah yang jauh lebih baik dari surga, dan persis seperti yang saya butuhkan. Aku hanya tidak punya alasan untuk menolaknya. Yue Wugu memperhatikan mata Si Aking Yue dari dekat untuk melihat apakah dia memaksakan diri. Apakah, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? MN, Si Aking Yue mengangguk. Aku tahu kamu selalu menyimpan penyesalan mendalam terhadap kami. Saya tahu Anda tidak tahan saya menderita bahkan keluhan atau kerugian sekecil apapun. Namun, kamu benar-benar tidak melakukan kesalahan atau mengecewakan siapapun, Bu. Anda meninggalkan kami bukan karena Anda tidak berperasaan, tetapi karena takdir adalah nyonya yang kejam. Dari kami semua, tidak ada orang yang lebih terluka darimu. Juga, kamu dan ayah sudah bercerai dengan benar sebelum kamu pergi. Sebagai wanita bebas, sepenuhnya terserah Anda untuk memilih siapapun yang ingin Anda nikahi. Anda tidak perlu disandera oleh rasa bersalah Anda sendiri. Senyum Si Aking Yue menjadi sedikit lebih lembut. Bagi saya, Anda pasti tidak berhutang apapun kepada saya. Aku adalah putrimu. Anda mungkin tidak membesarkan saya, tetapi Anda masih melahirkan saya. Saya tidak dapat melakukan apapun untuk Anda ketika saya masih muda, jadi saya hanya akan sangat senang membantu Anda mencapai salah satu keinginan terbesar Anda dalam hidup. Bendungan di mata Yue Wugu benar-benar rusak. King Yue, putriku. Yue Wugu memeluk Ratsia King Yue. Dia masih tidak dapat menentukan apakah putrinya berbicara dari hati atau hanya membuat kompromi, tetapi untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa bahwa dia dapat meninggal dunia tanpa penyesalan. Apakah, apakah kamu benar-benar datang ke proposal? Keesokan harinya, Yue Wugu sangat gembira setelah mendengar jawaban Si Aking Yue. Dia sendiri terkejut dengan betapa senang dan lega perasaannya. Ya, Si Aking Yue menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia tampak begitu tenang bahkan Yue Wugu, seorang kaisar dewa tidak bisa mengambil emosi tertentu yang menonjol dibandingkan dengan yang lain. Namun, saya punya dua permintaan. Oke, Yue Wugu menganggup tanpa ragu. Berbicara Pertama, ekspresi Si Aking Yue menjadi semakin serius saat dia mengambil jeda. Tatapannya juga tampak agak mengelak karena suatu alasan. Aku, ingin secara resmi menjadi putri angkat senior. Yue Wuya tampak terkejut dengan permintaan itu, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu meremehkanku, King Yue. Anda adalah putri Wugu, jadi saya tidak akan pernah memiliki niat penuh nafsu terhadap Anda. Asuransi Anda tidak perlu. Dia pikir Si Aking Yue telah meminta adopsi untuk melindungi dirinya dari dia. Kamu salah paham, senior. Namun, ekspresi Si Aking Yue tetap tenang seperti biasanya, dan tatapannya semurni bulan suci di langit. Kebaikan senior untukku dan ibuku seberat gunung. Permintaan saya murni pribadi. Petik 2 Saya menyadari bahwa permintaan itu cukup keterlaluan untuk seorang wanita yang rendah hati dan tidak berjasa seperti saya. Tapi saya akan sangat senang jika senior menerimanya. Keseriusannya dan sedikit getaran dalam suaranya mengejutkan bukan hanya Yue Wuya, tetapi juga Yue Wugu. Oke oke. Yue Wuya menganggup kuat ketika dia mengatakan yang pertama, oke, dan dia tersenyum lebar ketika dia mengatakan yang kedua. Tapi tidak sekarang. Jika Anda ingin menjadi putri angkat saya, maka kita harus mengadakan upacara besar untuk merayakannya. Mungkin bukan yang membutuhkan undangan untuk dikirim ke seluruh alam dewa, tapi pasti yang akan diingat di seluruh wilayah ilahi timur. Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak, dan sekali lagi terkejut dengan betapa bahagiannya perasaannya. Si Aking Yue menutup matanya. Lama kemudian, dia melanjutkan, ada pun permintaan saya berikutnya. Tolong beritahu saya siapa orang yang sangat menyakiti ibu saya, senior. Almarhum suaminya. Sektenya. Tanah airnya. Setiap kali, dia terluka dan tidak berdaya untuk mengubah nasib mereka. Namun kali ini, dia tidak akan gagal. Dikatakan bahwa kejahatan mencelakai ibu lebih besar daripada kejahatan mencelakai surga itu sendiri. Saat ibunya meninggal dunia, dan kekuatan suci dewa bulan mengalir dinadinya. Balas dendam akan menjadi satu-satunya pengejaran yang berarti dalam hidupnya. Bab 1922 Memori Bulan 6 Permintaan kedua Si Aking Yue membunuh Tawa Yue Wuya. Jangan, jangan katakan padanya. Yue Wu Gu berseru panik sebelum Yue Wuya bahkan bisa mengatakan apapun. Yue Wuya menatap cinta dalam hidupnya dengan tatapan menghibur sebelum kembali ke Si Aking Yue. Aku bisa menjawab pertanyaanmu, tapi tidak sekarang. Mengapa? Si Aking Yue bertanya. Yue Wuya membalas dengan pertanyaannya sendiri, Aku mencintai Wu Gu lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Menurut Anda apa yang akan saya lakukan begitu saya mengetahui identitas dalang? Si Aking Yue. Aku akan mencari jalang itu dan mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri. Suara Yue Wuya tetap tenang, Tetapi bagian terakhir dari kalimat itu di ucapkan dengan sedikit kertakan gigi. Atau setidaknya, saya berharap. Pada kenyataannya, Saya tidak mengklaim balas dendam untuk Wu Gu meskipun sudah bertahun-tahun. Menurutmu kenapa begitu? Keheningan yang panjang dan menyesakkan kemudian, Si Aking Yue akhirnya menjawab, Apakah itu karena? Dalangnya adalah seseorang yang bahkan tidak bisa kamu kalahkan, senior. Itu betul. Gravitasi memasuki mata dan suara Yue Wuya. Penjahat memiliki latar belakang dan dukungan yang sangat kuat. Kekuatan dan statusnya termasuk yang terbaik dari yang terbaik, Tetapi dia juga memiliki pikiran yang licik dan kejam. Kata-kata baik, jahat, benar dan salah tidak ada dalam kamusnya, Hanya minat yang ada. Dia tidak hanya menyakiti ibumu, Dia menyesatkanku dengan berpikir bahwa alam dewa bintang adalah tersangka utama. Saya diliputi oleh kemarahan dan tidak menyelidiki masalah ini sebaik yang seharusnya saya lakukan, Jadi saya melakukan kesalahan besar yang menyperburuk hubungan yang memburuk antara alam dewa bulan dan alam dewa bintang bahkan lebih. Persis seperti yang diinginkan Dalang. Yue Wuya mengepalkan tinjunya tanpa suara saat dia mengatakan ini. Pengamat, Yun Che, tahu persis apa yang dia bicarakan. Yue Wuya mengira Sing Juekong berada di balik serangan terhadap Yue Wu Gu, Jadi dia membalas dengan melakukan hal yang sama kepada Star God Emperor. Dia telah menculik apa yang dia pikir sebagai selir Sing Juekong yang paling disayangi, Ibu dari dewa bintang Serigala Langit Sisu dan Jasmine. Dan menyebabkan dia bunuh diri. Yue Wuya mati di tangan Jasmine nanti, Jadi bisa dikatakan bahwa Jasmine telah mendapatkan pembalasan yang pantas dia dapatkan. Namun, kianya inger benar-benar harus disalahkan atas tragedi di belakang keluarga Siaking Yue dan keluarga Jasmine. Dia adalah seseorang yang bahkan aku tidak bisa menyakitinya. Apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu belajar tentang dia sekarang? Yue Wuya berkata dengan sungguh-sungguh. Ditambah lagi, kultifasimu, kelicikanmu, pengalamanmu dan metodemu. Ada beberapa lapisan langit dan bumi antara kamu dan dia. Jika saya memberitahu Anda identitasnya, Anda akan memiliki target yang jelas tetapi tidak tersentuh. Anda akan menjadi penuh kebencian, tetapi Anda tidak akan pernah bisa melampiaskannya. Itu hanya akan menghancurkan fokus Anda, mengganggu kultifasi Anda, dan membuat Anda kembali ke jalur balas dendam Anda lebih jauh lagi. Jangan khawatir. Saya secara alami akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda ketika Anda telah mewarisi dan beradaptasi dengan kekuatan saya. Dia menatap Siaking Yue dengan harapan yang mendalam di matanya. Kamu adalah pembawa Heart of Snow Glazed Glass dan Nine Profound Exquisite Body, jadi hanya masalah waktu sebelum kamu melampaui dia. Tundukkan kepalamu, kumpulkan kekuatanmu, dan suatu hari, kamu akan bisa menuntut pembalasan untuk kita semua. Siaking Yue tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, tetapi dia menganggup dalam-dalam dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Pada titik ini, Yun Che secara bertahap menyadari bahwa Yue Wuya tidak hanya mewariskan kekuatan ilahi tiang ungu ke Siaking Yue. Ada juga satu hal yang sangat mengganggunya. Mengapa darah Siaking Yue dan Yue Wuya berbaur dengan sempurna? Garis waktu tidak cocok sama sekali, dan Yue Wu Gu sendiri telah menyatakan dengan jelas bahwa dia dan Yue Wuya tidak tidur bersama. Apakah itu benar-benar hanya sebuah kesalahan? Saat itu, di ruang lain. Ah, apa, Anda berencana untuk mewariskan tahta ke Siaking Yue? Kaisar Dewa, keapakah kamu sudah gila? Petik 2 Golden Moon God Yue Wuji sangat cemas sehingga dia mengatakan kata-kata ofensif sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri. Aku sudah berpikir panjang dan keras tentang ini, kata Yue Wuya. Meskipun gelar, permaisuri Dewa Bulan, akan memberinya prestise yang dia butuhkan, dia masih akan menghadapi perlawanan yang cukup besar. Aku akan membutuhkan bantuanmu, Wuji. Perlawanan yang cukup besar, bahkan tidak mulai menggambarkan betapa sulitnya itu. Yue Wuji melangkah di depan Yue Wuya dengan ekspresi kebingungan. Siaking Yue adalah pembawa hati dari kaca berlapis salju dan sembilan tubuh indah yang mendalam. Saya tidak keberatan Anda memilihnya sebagai penerus kekuatan ilahiti yang ungu sama sekali. Petik 2 Tapi tahta Kaisar Dewa ini, saya tidak bisa mengerti atau menerima. Apa yang begitu sulit untuk dipahami? Yue Wuya membalas. Pembawa Heart of Snow Glaze gelas sebelumnya mendirikan alam surga abadi itu sendiri. Selain itu, dikatakan bahwa pembawanya akan dilindungi oleh surga itu sendiri. Masa depan alam Dewa Bulan mungkin bersinar lebih terang dari sebelumnya. 1 Bahkan jika saya percaya bahwa masa depan yang Anda gambarkan akan menjadi kenyataan, dan bahwa pembawa hati kaca berlapis salju akan menikmati perlindungan surga, Siaking Yue. Masih orang luar. Orang luar. Yue Wuji berkata dengan kasar, memang benar bahwa dunia raja selalu didahulukan untuk seorang Kaisar Dewa, tetapi bahkan Kaisar Dewa yang paling tidak mementingkan diri sendiri tidak akan menyerah begitu saja ribuan tahun sejarah dan dunia raja yang telah mereka kerjakan sepanjang hidup mereka untuk ditingkatkan menjadi sebuah orang luar, bukan? Itu membuat Yue Wuji terdiam. Selain itu, Siaking Yue adalah putri Yue Wugu dan pria lain. Yue Wuji tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Itu akan sangat normal bagimu untuk membencinya, apalagi mempertimbangkan untuk menyerahkan tahta kepadanya. Untuk waktu yang lama, Yue Wuji tidak bisa berkata apa-apa. Kadang-kadang, kebingungan akan melintas di matanya. Itu karena alasan Yue Wuji sangat masuk akal. Tidak peduli seberapa berbakat Siaking Yue, menyerahkan tahta kepadanya berarti menempatkan masa depan alam dewa bulan di tangan orang luar. Selain itu, dia adalah putri Yue Wu Gu dan pria lain. Itu akan sangat wajar baginya untuk membencinya. Jadi kenapa, dia masih tidak ingin berubah pikiran? Wuji, Yue Wuya menghela nafas pelan, alam misteri surgawi telah menubuatkan bahwa aku akan mati dalam lima tahun. Apakah itu akan menjadi kenyataan atau tidak? Saya harus bersiap untuk yang terburuk, dan dalam jangka pendek dia adalah penerus terbaik yang bisa saya temukan. Petik 2 Ngomong-ngomong, aku akan mempersiapkan pengumuman sebanyak mungkin. Dia menepuk bahu Yue Wuji sebelum melanjutkan, kamu akan membantuku, kan? Yue Wuji akan berbicara lagi, tapi dia melihat sorot mata Yue Wuya dan tahu bahwa itu sia-sia. Sebuah desahan panjang dan anggukan tak berdaya kemudian, dia berkata, Secara resmi, Anda adalah kaisar dewa saya. Secara tidak resmi, kamu adalah saudaraku. Tentu saja saya akan mendukung keputusan Anda tidak peduli apa itu. Tetapi, hanya itu yang perlu saya dengar. Yue Wuji tersenyum. Kamu mungkin mulai mempersiapkan, yah, semuanya. Untuk periode waktu berikutnya, saya akan membimbing kultifasi King Yue secara pribadi. Saya akan membutuhkan Anda untuk mengurus masalah besar dan kecil dari alam dewa bulan selama ini. Aku juga akan menginvestasikan semua Mun Sijade yang dimaksudkan untuk Suange, dan Glaze Mun Piti Heartloom yang telah kami siapkan untuk memelihara kaisar dewa bulan berikutnya, di King Yue. Yue Wuji memucat. Mengetahui Suange, dia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia juga akan menjadi elemen yang tidak stabil untuk diwaspadai ketika King Yue mewarisi tahta di masa depan. Anda harus bersiap untuk itu juga. Petik 2 Yang mengejutkan, tekat Yue Wuya untuk menjadikan Siaking Yue sebagai Moon God Emperor berikutnya menjadi semakin kuat setelah pertengkarannya dengan Yue Wuji. Seolah-olah seseorang telah menginfeksinya dengan parasit yang mengendalikan pikiran. Saya mengerti, Yue Wuji hanya bisa setuju. Dunia berubah lagi, tapi kali ini Yun Che mengenali pemandangan itu. Itu adalah ibu kota alam dewa bulan, hari, bulan ilahi di langit. Siaking Yue dimaksudkan untuk menjadi permaisuri dewa bulan selama upacara ini. Itu juga tempat dia dan Siaking Yue bertemu sekali lagi. Dia baru saja keluar dari penjara, sehingga semua hadirin dapat mengingat namanya ketika tiba-tiba. Dia mengetahui bahwa mendiang suami yang dia pikir sudah mati selama bertahun-tahun ternyata masih hidup, dan bahwa dia berada di kota bulan ilahi sekarang. Ayah angkat, bisakah King Yue mengajukan satu permintaan? Dia bertanya pada Yue Wuji sambil nyaris tidak bisa mengendalikan kebingungan dan perjuangannya yang liar. Bisakah ayah angkat memberikan istana surgawi Fanny Sing Moon kepada King Yue? Hahaha, kaisar dewa bulan tertawa terbahak-bahak. King Yue, selama bertahun-tahun kamu di sini, ini pertama kalinya kamu meminta sesuatu dariku. Hebat, ini benar-benar hebat. Tidak akan lama sebelum seluruh alam dewa bulan menjadi milikmu, apalagi sesuatu yang sepele seperti istana surgawi bulan Fanny Sing. Tapi karena kamu menginginkannya, maka aku akan memberikannya padamu sekarang. Saya berterima kasih kepada ayah angkat karena mengabulkan permintaan saya. Di balik rasa terima kasih si a King Yue ada perjuangan dan rasa bersalah yang lebih besar. Ayah angkat, dia berbicara dengan sangat pelan sehingga suaranya hampir tidak dapat dibedakan. King Yue memiliki sesuatu untuk dikatakan. Saya mohon agar Anda selalu mengingat ini. Petik 2. Di masa depan, apapun yang terjadi, King Yue, tidak akan pernah mengecewakan alam dewa bulan. King Yue, kamu, pernyataannya yang tiba-tiba telah membingungkan Yue Wuya. King Yue hanya ingin ayah angkat selamanya mengingat kata-kata itu. Apapun yang terjadi di masa depan, saya mohon ayah angkat itu mengingat kata-kata ini, lanjutnya dengan sangat-sangat lembut. Yue Wuya tetap bingung, tapi dia tidak mendesaknya karena dia punya tamu untuk dilayani. Dia hanya tertawa kecil dan berkata, King Yue, dengan kata-katamu ini, bahkan jika, nubuatan, yang dibuat oleh alam misteri surgawi terjadi besok, aku tidak lagi menyesal. Ketika Yue Wuya pergi, dan tidak ada seorang pun yang tersisa di Vanishing Moon Celestial Palace, rasa sakit siya King Yue akhirnya menembus kendali dirinya dan bocor ke wajahnya. Dia menutup matanya dan tidak bisa mengambil keputusan untuk waktu yang lama. Haruskah saya mengiriminya transmisi suara dan menceritakan semuanya sekarang, atau keraguan-keraguan mewarnai tatapan dan wajahnya saat dia berbisik pada dirinya sendiri. Dia merasa seolah-olah dia berdiri di persimpangan jalan yang tidak bisa kembali. Dia ingat pilihan yang harus diambil ibunya saat itu. Yang ini bahkan tidak sesulit pilihan atau keadaan ibunya, tetapi rasa sakitnya sama parahnya dengan menyayat jiwa. Pikirannya melayang kembali ke hari dia dan Yun Che menikah. Petik 2 titik titik titik. Kamu sudah menjelaskan bahwa kamu akan pergi ke Frozen Cloud Asgard, dan satu-satunya alasan kamu menikahiku adalah untuk memenuhi janji itu. Karena itu, Anda tidak memiliki masalah dengan saya mengambil selir, kan? Petik 2 Sesuai keinginan kamu. Anda berjanji. Tapi oh, Anda tidak diizinkan menemukan pria lain. Aku, Yun Che mungkin lumpuh, tapi aku masih uh. Ahem, seorang pria. Anda harus berjanji kepada saya ini juga. Pria yang tidak masuk akal. Bagaimana itu tidak masuk akal? Kebanggaan seorang pria lebih besar dari surga terutama ketika seorang wanita terlibat. Juga, Anda adalah istri saya, tetapi Anda tidak mengizinkan saya menyentuh Anda, dan Anda berencana untuk meninggalkan saya. Bisakah Anda benar-benar menatap mata saya dan memberitahu saya bahwa Anda telah memenuhi bahkan salah satu tanggung jawab istri Anda? Juga, apa yang saya minta dari Anda hanyalah prinsip paling dasar antara suami dan istri. Apakah Anda benar-benar tidak akan menurutinya? Ya, Anda hanya melakukan ini untuk sebuah janji. Ya, Anda hanya membayar hutang yang terhutang. Tapi apa nilainya jika tidak ada sedikitpun ketulusan dalam gerakanmu? Bagus. Saya berjanji saya tidak akan berselingkuh dengan pria lain, dan bahwa saya tidak akan melakukan apapun yang akan mengurangi kebanggaan jantan Anda dengan cara apapun. Apakah kamu puas sekarang? Huff. Sekarang kita sedang berbicara. Serius? Kamu terlalu cantik untuk kebaikanmu sendiri. Apa yang harus saya lakukan jika suatu hari Anda melihat Tuan Muda yang memiliki reputasi baik dan jatuh ke dalam godaan? Hei hei hei, saya belum selesai berbicara. Pernikahan itu palsu, dan judulnya kosong. Namun, apa bedanya jika seluruh dunia percaya itu benar? Itu terlalu tidak adil baginya, si Yaking Yui berbisik pada dirinya sendiri saat air mata mengalir di pipinya. Dia baru saja mulai meningkatkan ketenarannya di alam dewa. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang membuangnya ke dalam bayang-bayang dan menghancurkan masa depannya? Ibu, ayah angkat, King Yui tidak berbakti. Aku hanya bisa menebus sisa hidupku. Setiap kata yang dibisikkan Siaking Yui menusuk hati Yun Che. Kembali ke Vanishing Moon Celestial Palace, Siaking Yui telah menjelaskan semuanya kepadanya dengan nada dingin dan tenang. Dia sudah tahu saat itu bahwa Siaking Yui harus membuat keputusan yang menyakitkan sebelum melakukan aksi yang dia lakukan, tetapi baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa sulit dan menyakitkannya itu. Di satu sisi, itu adalah keinginan terakhir ibunya untuk menikah dengan baik dengan Yui Uya. Dia juga berhutang budi pada Yui Uya, belum lagi sepertinya ada semacam hubungan darah yang aneh di antara mereka. Di sisi lain, dia berjanji kepadanya bahwa dia akan tetap setia, dan upacara pernikahan, meskipun itu palsu, akan sangat menyakitinya dan membuat masa depannya berantakan. Pada akhirnya, dia telah memilihnya dan mengubur rasa bersalah dan penyesalan yang berat dan berat itu jauh di dalam hatinya. Dia tidak pernah membiarkan dia membawa bahkan sedikitpun dari beban ini. Adegan itu dipercepat. Dia melihat dirinya dan Siaking Yui melarikan diri dari Moon God Realm di Vanishing Moon Celestial Palace, kianya inger mencegat mereka di tengah jalan, dia ditanamkan dengan Brahma Sol Deatwising Mark, dia memohon pembebasan yang manis sementara dia berlutut di depan tanah terlarang samsara. Setelah menyerahkannya ke Sensi dan kembali ke Alam Dewa Bulan, Siaking Yui berlutut di depan Yue Uya dan menunggu hukumannya. Namun, alih-alih kemarahan dan hukuman yang meledak-ledak yang diharapkan, Yue Uya hanya tertawa kecil tak berdaya dan berkata, tidak bisakah kamu setidaknya mencoba untuk meminta maaf atau memberiku gosokan bahu atau sesuatu, King Yue. Keras kepalamu ini sama sekali tidak seperti ibumu. Pada titik ini, jelas bahwa kasih sayang, toleransi, dan kasih sayangnya pada Siaking Yui jauh melampaui apa yang diharapkan orang dari seorang ayah angkat. Waktu berlalu, setahun kemudian, ramalan kematian Yue Uya menjadi kenyataan. Dia telah mati di tangan Jasmine. Dia menyaksikan Yue Uya yang sekarat berjuang sampai nafas terakhirnya untuk mentransfer kekuatan ilahi Pailon Ungu ke Siaking Yui. Sayangnya, kematiannya datang begitu cepat sehingga dia tidak dapat membuka jalan yang telah dia persiapkan untuk Siaking Yui hingga selesai. Ketika dia meninggal, dia berbicara kepada Siaking Yui bukan tentang harapannya untuknya dan harapannya tentang masa depan, tapi benci untuk Siah Hongi. Ya, dia tidak pernah keluar dari situ. Di saat-saat terakhirnya, dia meneteskan air mata yang tidak pernah dia tumpahkan di depan Yue Ugu. Dan meninggal dalam kebencian. Tidak ada orang yang tidak menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri yang dapat membayangkan bahwa kehidupan Kaisar Dewa Bulan akan berakhir dengan cara yang tragis. Di hari yang sama, Yue Ugu bunuh diri atas nama cinta. Yun Che menyaksikan Siaking Yui memegang tubuh Yue Ugu dan menangis tak terkendali. Cermin perunggu yang dipegang Yue Ugu di dadanya menjadi kenang-kenangan ibunya. Menanggung rasa bersalah dan penyesalan terhadap ibu dan ayah angkatnya, dan menghadapi perlawanan besar-besaran dari Alam Dewa Bulan itu sendiri, Siaking Yui menjadi benar-benar sendirian di Alam Dewa. Meskipun mengetahui bahwa keputusannya akan ditolak oleh semua orang di Alam Dewa Bulan, Siaking Yui masih mengubur tubuh ibunya di sebelah tubuh Yue Ugu di makam Kekaisaran. Dia kemudian berlutut di depan makam selama tiga hari tiga malam. Yun Che menyaksikan setiap detiknya tanpa membuat suara sedikitpun atau mengalihkan pandangannya sekalipun. Kalau saja dia bisa berdiri di sisinya saat itu. Setidaknya dia bisa memikul sebagian rasa sakit di hatinya. Lama kemudian, Siaking Yui akhirnya berdiri. Tiba-tiba, tubuhnya mulai kejang tak terkendali sampai dia jatuh berlutut. Getaran mengguncang matanya yang sebelumnya mati menjadi kekacauan total juga. Petik 2 titik 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 tanda seru tanda tanya petik 2. Meskipun itu hanya kenangan, Yun Che hampir merasa seperti kejang yang tidak wajar dari jiwa Siaking Yui juga terjadi padanya. Apa, apa yang sebenarnya terjadi pada King Yui? Dia mencengkeram kepalanya erat-erat dengan kedua tangannya. Getarannya terus tumbuh semakin keras, dan dia tampaknya menahan rasa sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padanya? Teriak Yun Che di dalam lautan jiwanya sendiri. Pada saat inilah suara wanita sementara itu berbicara. Dia telah mewarisi kekuatan ilahi Pailon Ungu dengan sempurna dan dalam waktu yang sangat singkat berkat sembilan tubuh indah yang mendalam miliknya. Pikirannya juga sangat terguncang oleh semua tragedi yang menimpanya. Hasilnya, Heart of Snow Glaze gelas miliknya mulai bangkit dengan cepat juga. Memiliki hati seperti kaca mengkilap berarti tidak ternoda oleh kotoran dunia. Dia merasakan kebenaran di bawah, ketiadaan, jauh lebih cepat daripada yang Anda lakukan, dan bahkan lebih cepat dari yang saya perkirakan. Kebenaran di bawah, ketiadaan, Yun Che melihat sekeliling dengan bingung. Apa artinya? Sejak Anda mulai berkultivasi dengan panduan surga yang menentang dunia, Anda juga secara bertahap memahami kebenarannya. Bukan, suara wanita itu menjawab. Saya, Seru Yun Che kaget. Namun, sebelum dia bisa merenungkan kata-katanya, Xia King Yue dalam ingatannya akhirnya berhenti bergetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia seharusnya mengeluarkan setiap air mata yang ada di tubuhnya, tetapi air mata itu membanjiri pipinya lagi dalam waktu singkat. Kamu benar-benar ayahku. Kamu benar-benar, ayahku. Dia hampir tidak bisa menyelesaikan kalimatnya tanpa terisak di antaranya. Ledakannya juga menyebabkan Yun Che jatuh ke dalam sok yang panjang dan dalam. Apa yang dia lihat? Kau benar-benar ayahku, katanya. Itu hanya bisa berarti satu hal. Apakah Yue Wu ya, sebenarnya ayah kandungnya? Perpaduan sempurna antara dua darah itu bukanlah suatu kebetulan. Tapi, Xia Hongi dan Yue Wu Gu hanya memiliki Xia King Yue di tahun ketiga mereka bersama. Yue Wu Gu sendiri praktis bersumpah kepada Xia King Yue bahwa dia dan Yue Wu ya bahkan tidak pernah tidur bersama. Ini semua adalah bukti yang tak terbantahkan. Itu sebabnya Xia King Yue tidak bisa memastikan bahwa Yue Wu ya adalah ayah kandungnya meskipun tangannya telah melewati penghalang yang hanya bisa dilewati oleh keturunan langsung Yue Wu ya, dan darah mereka telah menyatu. Apakah Yue Wu Gu dan Xia Hongi sama-sama berbohong, atau Tidak heran, kau mengizinkanku untuk dekat denganmu dan bergantung padamu seperti milikmu. Tak heran, kau menyayangiku dan memaafkanku tidak peduli apa yang kulakukan. Bagaimanapun, aku benar-benar putrimu. Aku telah menerima. Jadi, begitu banyak cinta darimu. Tapi aku, tidak bisa memanggilmu ayah saat kau masih hidup. Dan aku, telah merusak bahkan keinginan terakhirmu dan ibu. Air mata tak henti-hentinya, dan setiap kata diucapkan dengan darah. Setelah Yun Che kembali ke alam dewa dan bertemu dengan Xia King Yue sekali lagi, Xia King Yue menggambarkan kematian Yue Wu ya dan Yue Wu Gu dengan tenang dan acuh-ta'acuh. Dia tidak meneteskan air mata atau menunjukkan sedikitpun kesedihan, dia juga tidak menyebutkan bahwa Yue Wu ya adalah ayah kandungnya. Air mata, dosa, rasa sakit, penyesalan. Dia telah mengubur semuanya di dadanya. Tiba-tiba, hawa dingin yang mengerikan mencengkram hati Yun Che. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ayah, ibu dan putrinya, tidak satupun dari mereka yang meninggal dengan baik. Seolah-olah mereka telah dikutuk oleh takdir yang kejam itu sendiri. Cahaya menjadi gelap, dan angin semakin kencang. Seolah-olah dunia itu sendiri menangis demi dia. Beberapa waktu kemudian, isak tangis Xia King Yue akhirnya berhenti. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk menatap ruang di depannya, matanya benar-benar kosong. Butuh waktu yang tidak terbatas lagi sebelum mereka akhirnya mendapatkan kembali fokus mereka. Namun, itu tidak berhenti di situ. Matanya terus tumbuh semakin tajam hingga menyerupai sepasang pisau dingin. Ibu, katanya pelan, gulungan fana hanya memberimu kepahitan dan kesedihan. Semoga itu menjadi tanda bahwa tempat tinggalmu dan ayahmu di akhirat dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Adapun kebencian dan balas dendam yang kamu tinggalkan, aku akan mengklaim mereka sebagai penggantimu. Ayah, kamu tidak bisa melindungi ibu dalam koil fana ini. Pastikan, tidak pernah kehilangan dia lagi di akhirat. Adapun alam dewa bulan yang kamu curahkan hati dan jiwamu untuk melindungi, aku akan melindunginya di tempatmu. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menekan ujung jari ke tempat jantungnya berada. Kemudian, dia menyatakan dengan suara sehening angin, aku, Xia King Yue, dengan ini bersumpah bahwa aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk memenuhi dua permintaan. Yang pertama adalah membunuh kianyai, dan yang kedua adalah melindungi alam dewa bulan. Jika saya gagal memenuhi bahkan satu dari sumpah ini, semoga dunia memukul saya, dan samsara selamanya ditolak untuk saya. Dia menusukkan jari ke jantungnya, mengeluarkan darah dan mengukir sumpah darah di batu nisan orang tuanya. Yunce merasakan tusukan pada jiwanya sendiri, dan tidak bisa berhenti gemetar bahkan untuk waktu yang lama. Xia King Yue telah bersumpah untuk membunuh kianyai dan melindungi alam dewa bulan. Namun, dia telah menyelamatkan kianyai dari kematian. Dan dia telah menghancurkan alam dewa bulan dengan tangannya sendiri. Xia King Yue benar-benar memiliki kehidupan kianyai yinger di cengkeramannya saat itu. Tetapi dia telah memilih untuk menunda pembalasannya selama seribu tahun demi dia. Hasil dari pilihan itu adalah Di dunia nyata, tubuh Yunce bergetar seperti sedang menahan badai salju yang mengerikan. Darah menetes dari giginya yang terkatuk rapat. Tidak ada yang bisa membayangkan jenis siksaan mental yang dia alami saat ini. Kembali ke laut jiwa, Xia King Yue bangkit sekali lagi. Ketika dia berbalik, air matanya pecah seperti bintang, dan jarum ungu di pupilnya bersinar cukup tajam untuk memutuskan jiwa. Meskipun pandangannya gemetar dan kabur, Yunce masih melihat Xia King Yue yang sama sekali berbeda dari yang beberapa saat yang lalu. Transformasi itu terjadi secepat dan mutlak. Dalam tiga tahun ke depan, The Moon God Realm menyambut Moon God Emperor baru yang menggunakan imperial Moon Glaze Pearl dan wasiat mantan God Emperor, tetapi tidak ada yang menerima. Itu juga akan menjadi saksi kebangkitan meteorik Moon God Emperor yang baru dan hasil dari kekejamannya. Bab 1923 Memori Bulan 7 Setelah menguburkan Yue Wuya dan Yue Wu Gu, Xia King Yue menerima imperial Moon Glaze Pearl dari Yue Wuji dan secara resmi menjadi Moon God Emperor. Xia King Yue hampir tidak memiliki pendukung, dan hampir semua orang di seluruh alam dewa bulan menolaknya. Itulah mengapa tindakan pertamanya sebagai Moon God Emperor mengejutkan mereka semua. Ketika Putra Mahkota Dewa Bulan, Yue Suange tiba-tiba mengambil tindakan terhadapnya, dia tidak memilih ketahanan, kesopanan palsu, atau perlawanan heroik. Pilihannya adalah cahaya ungu yang menghantam Putra Mahkota Dewa Bulan dalam satu serangan. Kejahatan menentang Kaisar Dewamu adalah kematian. Apa alasan dia harus mengeksekusi Putra Mahkota Dewa Bulan? Itu dia, dan itu berlaku untuk semua orang. Baru sembilan hari sejak Xia King Yue mewarisi kekuatan suci Pailon Ungu Yue Wuya. Namun, kekuatan yang dia pancarkan sudah mengguncang Dewa Bulan sampai ke intinya. Tebasan Xia King Yue tidak hanya memotong kepala ular itu, tetapi juga keraguan Yue Wuji. Dewa Bulan yang berada di urutan kedua setelah Kaisar Dewa Bulan sebelumnya melemparkan seluruh bebannya ke belakang Xia King Yue sejak saat itu. Kematian mendadak Putra Mahkota Dewa Bulan berarti bahwa faksi anti Xia King Yue telah kehilangan inti mereka bahkan sebelum mereka secara resmi bangkit memberontak. Setelah itu, itu hanya masalah menghancurkan mereka satu demi satu. Dia mengkonsolidasikan kekuatannya di setiap langkah, dan dia tidak pernah gagal untuk memukul paku pada akhirnya. Dewa Bulan lainnya datang untuk menghormati atau sangat takut padanya, tetapi kuncinya adalah bahwa mereka semua akhirnya tunduk padanya, dan penyerahan mereka sama dengan penyerahan alam Dewa Bulan. Bukannya tidak ada suara perlawanan sama sekali, tapi apa artinya ketika tidak ada kekuatan yang penting yang mendukung mereka. Perselisihan sipil di alam Dewa Bulan telah berakhir dalam waktu kurang dari dua tahun. Itu adalah periode yang sangat singkat yang tidak seorang pun berpikir itu mungkin sampai dia melakukannya. Kemampuan Chiwyao untuk menguasai hati manusia dan mengendalikan situasi apapun berasal dari akumulasi pengalaman selama puluhan ribu tahun. Namun, Siya King Yue belum menjadi pemimpin bahkan satu hari sebelum kenaikannya. Meskipun dia telah mewarisi ingatan kunci dari Moon God Emperor sebelumnya ketika dia menerima Imperial Moon Glaze Pearl dan begitu mengenal Dewa Bulan dan utusan ilahi Dewa Bulan seperti punggung tangannya, keterampilan yang dia tunjukkan dan prestasi yang dia capai adalah, terus terang, tidak mungkin. Bahkan Chiwyao tidak bisa melakukannya lebih baik tanpa menggunakan jiwa kaisar iblis nirvana miliknya. Kebangkitan Heart of Snow Glazed Glass Kebenaran yang dia rasakan dibalik ketiadaan. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apa yang dia lihat? Tiga tahun berlalu dalam Recollection of Nothingness itu sekitar waktu Yun Che kembali ke alam Dewa. Sebagai hasil dari pengkhianatan Huopo Yun, dia terungkap saat dia kembali ke Snow Song Realm. Siya King Yue melakukan dua hal saat dia mendengar berita itu. Pertama, dia memikat kaisar dewa surga abadi ke alam lagu salju. Kemudian, dia secara pribadi menghentikan Kianye Yinger. Hal-hal di Snow Song Realm berjalan lebih baik dari yang diharapkan, tetapi Zhou Suzi akan menyelamatkan Yun Che bahkan jika musuhannya tidak cukup kuat untuk memotong lengan Luo Guksi. Kianye Yinger sejauh ini merupakan elemen yang lebih berbahaya di antara keduanya, tetapi Siya King Yue juga telah menghentikannya dengan sempurna. Konsekuensinya tidak akan terbayangkan jika salah satu musuh bebu yutannya berhasil menangkapnya. Tapi dia memperlakukannya seperti bukan apa-apa ketika dia berbicara dengannya tentang hal itu. Beberapa waktu kemudian, mereka memasuki alam Dewa Surga Abadi dan berpartisipasi dalam sidang umum surga abadi untuk membahas tindakan dan tindakan yang akan diambil terhadap bencana merah. Yang membuat Yun Che heran, Siya King Yue sudah waspada terhadap Long Bai saat itu. Kirim perintah untuk menyelidiki pembantaian keluarga yang telah terjadi di alam Dewa Naga baru-baru ini, terutama waktu dan lokasi insiden pertama. Jika memungkinkan, beritahu para pria untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mencari jejak energi di setiap kejahatan. Pemandangan, semakin detail laporannya, semakin baik. Kirimkan saja perintah untuk menyelidiki insiden ini dengan sumber daya apapun yang kita miliki. Segala sesuatu yang lain bisa menunggu sampai kita mendapatkan hasil. Di alam Dewa Surga Abadi, setelah percakapan singkat mereka, dia melihat dia mengawasinya pergi dan menghela nafas panjang. Harta karun yang tak ternilai, kecemburuan Raja Naga, dan racun kianyai. Seluruh alam semesta mungkin akan menyerangnya setelah Crimson Kalamiti berakhir. Apa yang harus aku lakukan untuk melindunginya? Terobosan muncul di dinding primal chaos, dan kaisar iblis pemalus surga kembali. Semua kaisar dewa dan raja kerajaan berlutut dan gemetar ketakutan. Xia King Yue juga berlutut, tapi itu bukan satu-satunya hal yang dia lakukan. Dia telah menyembunyikan mutiara gambar mengambang bulan tersembunyi tepat di atas selempang ungunya dan menyembunyikan kehadirannya dengan sempurna dengan aura ilahi dewa bulannya. Tidak ada yang tahu bahwa dia mengukir adegan kaisar dewa berlutut, dan Yun Che berbicara kepada kaisar iblis dengan mutiara. Itu adalah adegan di ilusori Glaze Imagery Jade pertama. Setelah Yun Che kembali ke Snow Song Realm, dia melaporkan bahwa Heaven's Meeting Devil Emperor tidak akan membawa malapetaka pada primal chaos. Sementara para kaisar dewa dan raja kerajaan menghujani Yun Che dengan pujian dan memanggilnya, Mesias Anak Dewa, Xia King Yue sedang merekam dengan mutiara gambar mengambang bulan tersembunyi lainnya. Begitulah adegan di ilusori Glaze Imagery Jade kedua terjadi. Selanjutnya, Xia King Yue mendorong Kianye Fantian ke sudut melalui campuran cerdas antara kebenaran dan kebohongan dan berhasil mengubah Kianye Ying Er menjadi budak Yun Che. Pada hari yang sama, tepat setelah Yun Che meninggalkan alam dewa bulan, kaisar iblis pemalus surga tiba-tiba muncul di hadapannya. Kaisar iblis pemukulan surga telah dengan paksa menjelajahi ingatan Xia King Yue karena dia ingin tahu tentang wanita yang memiliki hati kaca berlapis salju dan sembilan tubuh indah yang mendalam. Kemudian, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan Yun Che. Xia King Yue, aku belum pernah melihat nasib yang begitu menyedihkan sebelumnya sepanjang hidupku. Bahkan aku, yang telah mengalami malapetaka karena dibuang di luar primal chaos, merasa sedih untukmu. Bagian yang paling menyedihkan adalah ketika kamu akhirnya merasakannya, kamu benar-benar memutuskan untuk mematuhinya. Cahaya di mata iblis Jie Yuan menjadi semakin suram, apakah itu karena kamu merasa bahwa kamu tidak dapat menahannya, atau... Ah, apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau kamu tidak ingin mengerti? Tapi karena kamu, aku tahu rahasia yang seharusnya tidak aku ketahui. Haha, hal yang disebut takdir ini benar-benar luar biasa, sungguh luar biasa. Kaisar iblis pemukulan surga telah meninggalkan primal chaos, Crimson Calamity telah berakhir, dan Xia King Yue telah jatuh ke dalam Abyss of Nottingness. Namun, Yun Che tidak tahu apa maksud dari kata-kata misterius kaisar iblis pemukulan surga kepada Xia King Yue. Tidak sedikit pun. Kaisar iblis pemalu surga kemudian menggunakan penusup dunia untuk memindahkan Xia King Yue dari alam dewa bulan. Hal berikutnya yang dia tahu, mereka telah muncul di dunia kesuraman dan kegelapan yang tak terbatas. Wilayah Ilahi Utara Kaisar iblis pemalu surga menyaksikan sangkar tanpa cahaya di depannya dan berbicara dengan suara sedih, marah, namun tak berdaya. Saya tidak bermaksud menyakiti Moe ketika saya menghadiri pertemuan itu, tetapi dia membuat jebakan dan mengeluarkan saya dan klan saya dari primal chaos. Meskipun demikian, saya tidak dapat menemukan apapun selain pujian untuk pria di semua catatan sejarah yang pernah saya lihat. Heh, lelucon yang luar biasa. Jika bukan karena Yun Che, jika aku tidak peduli jika nama Nisuan ternoda karena aku kekuatan, kemauan, dan keturunan Moe dan Sike, aku akan dengan senang hati memusnahkan semua yang berhubungan dengan ras dewa dari dunia ini selamanya. Itu adalah adegan di ilusori Glaze Imagery Jade keempat. Itu telah merekam monolog Heaven's Meeting Devil Emperor. Namun, bagian-bagian yang tertinggal dari rekaman itulah yang mengguncang pikiran Yun Che. Sepertinya sudah waktunya bagiku untuk pergi, sama enggaknya denganku untuk melakukannya. Kaisar Iblis pemukulan surga tampaknya berkata pada dirinya sendiri, itulah yang diinginkan Nisuan dan Yun Che. Meskipun, saya berharap ada cara lain. Saat itu, Kaisar Iblis pemalu surga hanya berjanji bahwa dia tidak akan membahayakan dunia. Dia tidak pernah benar-benar mengatakan bahwa dia akan meninggalkan primal chaos. Untuk waktu yang lama, Yun Che berpikir bahwa Kaisar Iblis pemukul surga telah memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri setelah menyadari kehancuran bertahap yang disebabkan kehadirannya di banyak alam, dan demi Hong Er dan Yuer. Dia tidak tahu bahwa pilihan itu dibuat setelah bertemu Xia King Yue. Apa yang dia lihat di Xia King Yue? Meninggalkan, Xia King Yue bertanya, Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan, Kaisar Iblis Senior. Dengan kekuatanmu, kemanapun kamu pergi akan secara otomatis menjadi duniamu. Kaisar Iblis pemalu surga mengklarifikasi, Saya akan meninggalkan primal chaos secara permanen dengan anggota klan saya. Dunia ini bukan lagi milik kita, dan bahkan jika itu terjadi, kita tidak akan pernah bisa menghancurkannya selama dia masih ada. Senyum aneh muncul di wajah Kaisar Iblis pemukul surga, memikirkan bahwa dia masih ada di dunia ini. Apa yang tidak dapat menemukan kata untuk melanjutkan kalimatnya, Heaven's Meeting Devil Emperor mengakhirinya dengan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan. Aku seharusnya tahu saat Yun Che menggunakan energi profound cahaya dan energi profound gelap pada saat yang sama. Tapi sekali lagi, aku masih tidak bisa menebak kemungkinan itu bahkan jika aku memiliki sejuta kepala lagi. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa kemungkinan yang paling mustahil adalah kebenaran? Xia King Yue tidak bertanya siapa, dia, yang dibicarakan oleh Kaisar Iblis pemalu surga. Dia melihat wajah Kaisar Iblis yang terluka dan bertanya, kebajikan Kaisar Iblis senior akan dikenang selamanya. Namun, jika Anda tidak keberatan, saya punya satu permintaan memalukan untuk dibuat. Oh, ketika Anda berbicara kepada dunia tentang kepergian Anda, saya harap Anda dapat memberi tahu mereka bahwa keputusan Anda didorong oleh upaya Yun Che. Yun Che. Kaisar Iblis pemalu surga memperhatikannya untuk waktu yang lama sebelum tersenyum dengan emosi yang campur aduk. Aku akan melakukannya bahkan jika kamu tidak bertanya padaku. Batu pencitraan mendalam yang agak tersembunyi yang Anda bawa pada orang Anda adalah demi dia, bukan? Sangat menarik bahwa gangguan yang telah diterapkan pada Anda tidak melibatkan emosi Anda. Memang sangat menarik. Sungguh memalukan bahwa saya tidak punya cukup waktu tersisa. Aku benar-benar ingin menyaksikan akhirmu dengan mataku sendiri. Terima kasih telah menghiburku, Kaisar Iblis Senior. Si Aking Yue membungkuk sedikit sebagai ucapan terima kasih sebelum mengajukan pertanyaan yang sangat aneh. Senior, apakah mungkin bagi Anda untuk memberi tahu saya apa ini? Gangguan, pada diri saya. Kaisar Iblis pemukulan surga terus menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh. Aku tidak akan memberitahumu karena kasihan padamu. Faktanya, semakin lama Anda mengetahui hal ini, semakin baik. Meskipun, sepertinya Anda tidak jauh dari memahami keseluruhan, kebenaran. Jika Anda benar-benar tidak beruntung, Anda mungkin akan menyadarinya dalam dua atau tiga tahun. Si Aking Yue Kamu sudah dalam keadaan di mana kamu seharusnya menyadari sesuatu bahkan jika kamu belum merasakan seluruh kebenaran. Atau lebih tepatnya, Anda sengaja menghindar darinya karena takut kebenaran akan kejam di luar kemampuan Anda untuk menerima. Mata Si Aking Yue bergetar hebat. Lama kemudian, dia bertanya dengan suara pelan, Dulu, aku tidak pernah percaya pada takdir. Hari ini, saya ingin tahu. Apakah mungkin untuk menentang nasib seperti ini? Petik 2 Sebelum itu, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah Anda ingin menentangnya? Kaisar Iblis Pemalu Surga membalas. Si Aking Yue tidak menjawab. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda, Kaisar Iblis Pemalu Surga melanjutkan. Adapun pertanyaanmu kepadaku, kamu dapat menjawabnya setelah kamu memahami seluruh kebenaran. Saya sangat menantikan pilihan Anda. Petik 2 Kaisar Iblis Pemalu Surga menatap kehampaan redup di atasnya. Dunia ada karena keseimbangan. Di mana ada keberadaan, di situ ada kepunahan. Di mana ada kehidupan, ada kegelapan. Sama saja, takdir memiliki pasangannya sendiri. Petik 2 Tanda tanya-tanda tanya Petik 2 Si Aking Yue tampak bingung. Pada saat itulah Heaven's Meeting Devil Emperor mengulurkan tangannya ke arah Si Aking Yue. Welp pierser dan lempengan hitam pekat perlahan melayang ke arahnya. Senior, Si Aking Yue berseru heran. Dia tidak mengulurkan tangannya untuk menerima barang-barang itu. The Welp pierser adalah artefak misuan. Saat kami memastikan cinta kami, dia memberiku Welp pierser, dan aku memberinya Sky Poison Pearl. Suara Heaven's Meeting Devil Emperor menjadi lembut. Begitulah cara saya dan anggota klan saya dapat bertahan hidup di luar primal chaos untuk waktu yang lama. Itulah alasan saya berhasil menjaga kewarasan saya selama beberapa juta tahun. Jika cinta adalah keberuntungan, maka itu tidak berubah sampai akhir. Jika cinta adalah luka, maka jiwa akan terluka selama sepuluh kehidupan. Jika cinta adalah kesengsaraan, maka bahkan Dewa atau Buddha pun tidak dapat bertahan. Anda telah menyaksikan pilihan saya, Si Aking Yue. Biarkan Welp pierser saya menjadi saksi pilihan terakhir Anda. Petik 2 Aku akan memberi Yun Che panduan surga yang menentang dunia ini, tapi setelah kamu, aku memutuskan untuk berubah pikiran. Dia dapat memahami seluruh kebenaran setelah Anda membuat pilihan Anda. Ada kilatan merah, dan baik Heaven's Meeting Devil Emperor maupun Si Aking Yue menghilang. Yun Che hanya bisa menatap kegelapan tak berujung di depannya dengan perasaan tersesat. Bab 1924 Pilihan 1 Setelah mendapatkan Welp pierser dari Heaven's Meeting Devil Emperor, tempat pertama dia berteleportasi adalah alam Dewa Naga. Tanah terlarang samsara ditutup oleh penghalang yang telah dipasang oleh Raja Naga sendiri, tetapi Si Aking Yue bahkan tidak pernah melakukan kontak dengannya sejak dia menggunakan Welp pierser. Pada saat itu, tanah terlarang samsara telah menjadi taman layu yang telah kehilangan semua cahaya sucinya. Dia tanpa suara melangkah menuju kediaman kecil tempat Sen Si dulu tinggal. Mustahil untuk dilewatkan. Itu adalah satu-satunya tempat dengan bunga yang subur dan berwarna cerah. Di tengah semak bunga ada genangan darah. Sudah bertahun-tahun sejak darah tumpah, tetapi masih basah dan berkilauan dengan sedikit energi mendalam yang ringan. Lagi pula itu bukan kesalahan persepsi atau khayalanku, bisiknya pada dirinya sendiri. Kebencian Long Bai terhadapnya. Bahkan jauh melebihi skenario terburuk yang pernah kubayangkan. Jika Kaisar Iblis pemukulan surga tidak kembali ke primal chaos, dia mungkin sudah, dia memejamkan matanya sejenak untuk menenangkan diri. Ketakutan sedingin es mengintai di dalam hatinya. Betul sekali. Jika bukan karena Crimson kalamiti, Long Bai pasti sudah membunuh Yun Che. Pada saat itu, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Syukurlah, dia memiliki bayi jahat untuk melindunginya sekarang. Itu adalah penghiburan terbesarnya. Bayi jahat tidak diragukan lagi adalah jimat terbesar Yun Che selain kianya yinger. Dia perlahan mengamati taman yang layu dengan persepsi spiritualnya. Segera, matanya terpaku pada tumpukan bambu yang hancur. Itu adalah rumah bambu tempat Sen Si dulu tinggal, dan tempat dia dan Yun Che menjadi satu. Itu tidak lebih dari reruntuhan sekarang. Xia King Yue berjalan ke sana dan membuat gerakan mengetuk dengan jarinya. Sepotong bambu utuh terbang keluar dari tumpukan dan jatuh ke tangan Xia King Yue. Terukir di permukaannya sebuah puisi dengan tulisan tangan yang indah. Dia, awan yang aneh. Memenuhi asap terang dan melihat cahaya. Dia, cahaya pertama fajar. Mengusir angin kekacauan dan memelihara awan aneh. Bersama. Mereka tidur di atas hamparan bunga sebagai satu kesatuan. Kejutan melintasi fitur Yun Che. Itu adalah puisi yang dia bacakan tanpa berpikir setelah dia tidur dengan Sen Si untuk pertama kalinya. Sen Si telah menutupinya dengan senyum yang tampak biasa pada saat itu, jadi dia tidak berpikir bahwa dia akan mengukirnya di sebatang bambu. Kemungkinan besar itu terjadi setelah dia meninggalkan tanah terlarang samsara. Apakah itu caranya? Mengingatnya. Dia belum menemukan potongan bambu ini ketika dia dan Kian Yeyinger memasuki tanah terlarang samsara. Apa yang mereka temukan adalah dua potongan bambu lainnya yang terkubur dalam. Salah satunya memiliki kata, Si, yang terukir di dalamnya, dan yang lainnya adalah Yun. Xia King Yue menata potongan bambu untuk waktu yang sangat lama. Kemudian, dia menyimpannya alih-alih mengembalikannya ke tempatnya semula. Yun Che. Xia King Yue tidak berlama-lama. Dia berbalik dan hendak berteleportasi ketika tiba-tiba, cahaya ilahi merah dari World Piercer memudar, dan dia mengalihkan pandangannya pada darah Sen Si. Dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan mengepal. Sinar cahaya ungu mengangkat selusin manik-manik darah ke udara sebelum semuanya menghilang ke telapak tangannya. Di permukaan, genangan darah tampak sama seperti sebelumnya kecuali, lebih kering. Aku berdoa. Semoga aku tidak perlu menggunakan ini, bisiknya sebelum benar-benar menghilang dari tanah terlarang samsara. Dia tidak meninggalkan satu jejak pun. Di ruang alam bawah di selatan wilayah ilahi selatan. Xia King Yue melayang di luar angkasa sambil menonton sebuah planet kecil yang memancarkan cahaya biru melamun. Sebuah planet yang sebagian besar terdiri dari air dan dengan penampilan, aura, dan bahkan lingkungan spasial yang mirip dengan bintang kutub biru. Dia membisikkan namanya, bintang air langit. Ini adalah pilihan yang cukup bagus. Dia menutup matanya sebelum melanjutkan dengan suara kering, meskipun. Tujuan Anda dipilih adalah yang paling kejam dan tidak adil. Saya harap, bahwa saya hanya terlalu khawatir. Setelah kaisar iblis pemalu surga pergi, dan semuanya menjadi neraka. Yun Che melihat Xia King Yue mencarinya seperti orang gila setelah dia diteleportasi oleh Void Illusion Stoney. Begitu dia keluar dari persepsi semua orang, dia segera berteleportasi ke wilayah bintang dan memindai seluruh ruang untuknya. Dia mengulangi ini setidaknya puluhan kali sampai akhirnya, dia mengekang dorongannya untuk melanjutkan semua yang dia miliki. Itu karena dia perlu menyelamatkan kekuatan suci ruang Welpiercer untuk sesuatu yang bahkan lebih penting daripada mencarinya. Dia berteleportasi ke timur wilayah ilahi timur dan tiba di dunia asalnya, bintang kutub biru. Cahaya ungu di matanya menjadi sangat terang sehingga pupilnya tampak seperti batu giyok gelap. Kekuatan beredar ke seluruh tubuhnya. Dia menuangkan semuanya ke dalam Welpiercer di tangannya. Spirit of the Welpiercer. Tolong, bangun. Satu napas. Dua napas. Sepuluh napas. Akhirnya, Welpiercer mengeluarkan suara melengking yang hampir terdengar seperti tangisan seseorang, dan cahaya merah yang mewakili kekuatan ilahi spasial terbesar di alam semesta saat ini menyelimuti seluruh bintang kutub biru. Pada saat yang sama, lorong spasial yang melintasi hampir setengah dari primal chaos mulai terbuka perlahan. Di sisi lain dari lorong spasial adalah tempat ruang selatan wilayah ilahi selatan dan bintang air langit berada. Namun, ketika cahaya crimson sepenuhnya menyelimuti bintang kutub biru, tangisan Welpiercer tiba-tiba menjadi lebih lemah dan tegang, dan harta karun surgawi itu sendiri bergetar hebat di tangan si Aking Yue. Sui Mei Yin pernah memberitahu Yun Che bahwa membangkitkan roh penusuk dunia dari tidurnya dengan kekuatan alam semesta purba, kemudian memaksanya untuk menggunakan energi ilahi spasial penusuk dunia akan sangat merusaknya, terutama karena ia jauh lebih lemah sejak awal. Meski begitu, berpindah dua planet melintasi jarak yang membentang hampir setengah dari primal chaos masih merupakan tugas yang hampir mustahil. Dalam kata-kata Sui Mei Yin, itu mungkin sebuah keajaiban yang tidak akan pernah bisa direplikasi lagi. Sekarang Yun Che menyaksikan pemandangan itu dengan matanya sendiri. Dia menyadari bahwa harga keajaiban itu bukan hanya kerusakan berat yang diderita oleh Worldpiercer Spirit. Bahkan tidak dekat. Ceritan roh penusuk dunia terus bertambah nyaring sampai menjadi benar-benar menyayat jiwa. Jika teleportasi planet ini gagal di sini, itu tidak akan pernah bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Menguatkan dirinya, Si Aking Yue memuntahkan setegup darah tepat di Worldpiercer. Pada saat yang sama, sinar ungu yang tak terhitung bersinar dari tubuhnya seolah-olah dia akan meledak di sana dan kemudian. Itu sangat terang bahkan menembus cahaya Crimson Worldpiercer untuk sesaat. Itu adalah kilatan ungu yang ditangkap Yun Wuxin dengan batu pencitraan abadi. Meskipun kilatan ungu yang hebat hanya berlangsung sesaat, kekuatan ilahi spasial penusuk dunia tiba-tiba tumbuh jauh lebih besar. Pada saat yang sama, aura Si Aking Yue hampir tidak ada. Wilayah bintang bergetar, dan cahaya merah tua dengan cepat memudar menjadi tidak ada. Namun, planet biru berair di depannya bukan lagi bintang kutub biru. Di kejauhan, Skywater Star terlihat sangat mirip dengan Blue Pole Star. Nyatanya, Si Aking Yue sendiri harus memastikan berkali-kali bahwa dia tidak gagal dalam teleportasi planet. Kemudian, harga teleportasi planet menyusulnya. Kulitnya menjadi pucat pasi, dan tubuhnya menjadi sangat lemah sehingga dia bahkan tidak mampu menahan badai spasial yang bertiup ke arahnya. Dia terhuyung-huyung saat darah dengan cepat mewarnai setengah dari jubah ungunya menjadi merah. Saat cahaya ungu di pupilnya memudar menjadi hampir tidak ada, dia mengeluarkan bisikan lemah. Ini adalah dosa yang tak terampuni. Aku hanya bisa menghabiskan sisa hidupku, membayarnya dengan dia. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Worldpiercer memancarkan warna merah lemah dan membawanya kembali ke alam dewa bulan. Bang! Dia jatuh berlutut begitu dia kembali ke kamar tidurnya. Jubah ungunya telah sepenuhnya berlumuran darah pada saat ini, dan tidak ada jejak warna aslinya yang terlihat dimanapun. Dia terengah-engah untuk waktu yang lama sebelum dia berjuang kembali berdiri. Kemudian, dia mengaktifkan formasi mendalam berwarna ungu di bawah kakinya dan memandikan dirinya sepenuhnya dalam cahaya ungu. Itu adalah sesuatu yang telah dia persiapkan sejak lama. Namun, dia bahkan tidak bisa memulihkan diri selama 20 jam sebelum dia diganggu sekali lagi. Itu adalah Lian Yue yang mendekatinya dengan kecepatan tinggi, dan dia telah memerintahkannya untuk tidak mengganggunya kecuali dia memiliki berita baru tentang Yun Che. Pakaiannya yang berlumuran darah hancur berkeping-keping di dalam formasi yang dalam, memperlihatkan kulitnya yang sempurna sesaat sebelum digantikan oleh satu set jubah ungu baru. Lian Yue kemudian melaporkan bahwa Kaisar Dewa Surga Abadi dan Raja Naga sedang melakukan perjalanan ke bintang kutub biru bersama-sama. Dia membuka matanya, kilauan ungu di pupilnya telah hidup kembali. Saat formasi yang mendalam memudar dan dia bangkit, dia memerintahkan, panggil Yue Wu Ji kepadaku sekarang. Katakan padanya bahwa kita akan segera berangkat. Bencana telah terjadi terlalu dini. Dia menggunakan sisa-sisa kekuatan ilahi pailon ungu yang baru saja dia buat ulang untuk menyatukan tubuhnya. Saat ini, hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah mengungkapkan kelemahannya. Yun Che tidak tahu bahwa siaking Yue Selema ini ketika dia bertemu dengannya lagi di luar, bintang kutub biru. Setelah itu, bintang kutub biru dihancurkan, dan Suanyin tewas dalam pertempuran. Yun Che sekali lagi melarikan diri dengan cara yang tidak masuk dalam rencananya, tapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mencarinya seperti sebelumnya. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke alam Dewa Bulan. Aku perlu mengasingkan diri untuk sementara waktu. Sebelum saya keluar dari pengasingan, semua masalah, besar atau kecil, akan diputuskan oleh Yao Yue dan Wu Ji. Kecuali masalah ini sangat penting, Anda tidak boleh mengganggu saya. Petik 2 Iya, jawab Jin Yue dengan patuh seperti biasanya. Saat Jin Yue melihat sosok siaking Yue yang pergi, dia menjadi linglung untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu apakah itu hanya salah persepsi, tapi dia merasakan bahwa siaking Yue tampaknya sangat lelah. Jadi, sangat lelah bahkan dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. 1. Adegan berubah lagi Dalam pengasingan, siaking Yue terbangun dari mimpinya dengan noda air mata di wajahnya. Tidak, tidak mungkin nyata, tidak mungkin nyata. Dia terisak sambil menekan telapak tangan ke forehand-nya. Yun Che hampir tidak percaya betapa tesiksanya dia terdengar. Apa sih? Apakah dia bermimpi? Itu hanya sebuah mimpi. Dia mengatakan ini pada dirinya sendiri setelah dia menyeka air matanya. Namun, mimpi tidak berakhir di situ. Mereka terjadi lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap kali, dia akan memimpikannya mimpi yang sama. Setiap kali, mimpinya semakin jelas. Kecemasannya tumbuh ke tingkat yang tidak dapat dikendalikan, siaking Yue mengakhiri pengasingannya sebelum waktunya meskipun belum sepenuhnya memulihkan energi yang dalam atau luka dalamnya. Dia disambut oleh pemandangan Jin Yue setelah dia melangkah keluar dari penghalang. Pelayannya yang setia telah menjaga di luar sepanjang waktu. Dia bertanya pada Jin Yue tentang kejadian terbaru ketika Jin Yue tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut. Tuan, cermin Anda, retak. Dia melihat ke bawah. Retakan panjang dan tipis muncul di cermin perunggu yang ditinggalkan Yue Wugu. Untuk waktu yang lama, dia hanya menatap cermin perunggu tanpa melakukan apapun. Akhirnya, dia memegangnya di telapak tangannya, membukanya, dan merasa seperti disambar petir. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan pupilnya terlihat berkontraksi. Sekali waktu, cermin perunggu itu berisi gambar yang dalam dari empat orang. Mereka adalah Xia Hongyi, Yue Wugu, Xia King Yue Muda dan Xia Yuan Bamuda. Namun, hanya tersisa tiga orang di cermin perunggu. Diri mudanya secara mencolok hilang. Kebetulan, retakan panjang dan tipis telah melewati lokasi di mana bayangannya yang dalam seharusnya berada. Itu adalah refleksi tanpa ampun dari mimpi kejam yang dia tolak untuk dipercaya. Gumpalan cahaya ungu melonjak di sekitar tangannya saat dia perlahan mengencangkan cengkramannya. Dia ingin menghancurkan cermin perunggu itu. Tapi dia akhirnya tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan hal seperti itu. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang dan berkata. Jin Yue, dia menutup cermin perunggu dan melemparkannya ke tangan Jin Yue yang terkejut. Tolong hancurkan untukku. Dia sudah jauh pada saat dia menyelesaikan kata-katanya. Seolah-olah dia tidak tahan melihatnya dihancurkan. Ah! Jin Yue menangkap cermin itu, tapi Xia King Yue sudah pergi. Untuk waktu yang lama, wanita itu tampak benar-benar tersesat. Ketika batas antara mimpi dan kenyataan telah menghilang, Xia King Yue tidak bisa lagi membodohi dirinya sendiri. Hanya ada angin sepi yang menemaninya saat dia berlutut di depan kuburan Yue Uya dan Yue Wugu. Itu aku. Aku adalah orang yang membunuhmu. Berkali-kali, dia menggumamkan hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh siapapun kecuali dia. Dunia ada karena keseimbangan. Di mana ada kehidupan, di situ ada kehancuran. Di mana ada terang, di situ ada kegelapan. Sama saja, takdir memiliki pasangannya sendiri, dia membisikkan apa yang Kaisar Iblis Pemalus Surga katakan padanya saat itu. Itulah jawaban dari pertanyaanku. Tidak heran. Kamu mengatakan bahwa nasibku adalah yang paling menyedihkan yang pernah kamu lihat. Air mata menetes ke telapak tangannya saat dia memegang tangannya di depan dirinya sendiri. Aku tidak pernah berpikir, aku akan membenci keberadaanku sendiri, sangat. Saat aku mengutuk bintang air langit untuk menyelamatkan bintang kutub biru, kupikir aku tidak lagi pantas hidup seperti manusia. Tapi untuk berpikir, bahwa aku sebenarnya kurang dari manusia. Aku hanya, alat, sebuah berharap, media. Heh. Hehe, dia terkekeh. Tapi itu lebih menyakitkan dan mengerikan untuk dilihat daripada saat dia menangis sekuat tenaga. Alat. Mengharapkan. Sedang. Yunce memperhatikan dan mendengarkan dengan kosong. Apa yang sedang dia bicarakan. Bab 1925 Pilihan 2. Ada kilatan kecil di telapak tangannya yang berlinang air mata, dan Worldpiercer muncul. Dia perlahan mengangkatnya saat kata-kata perpisahan Heaven's Meeting Devil Emperor kepadanya sebelum dia meninggalkan primal chaos berdering di dalam benaknya. Kamu telah menyaksikan pilihanku, Siaking Yue. Biarkan Worldpiercer saya menjadi saksi pilihan terakhir Anda. Petik 2 Dia berlutut di sana sepanjang hari dan malam. Ketika deru angin meredah dan menghilangkan rasa dingin yang mengerikan yang menutupi seluruh tubuhnya, dia bangkit kembali. Air mata, kesedihan, kesedihan, semuanya telah terkubur kembali ke dalam jiwanya sekali lagi. Dia berbicara saat menghadapi Worldpiercer, saya telah membuat pilihan saya, senior. Aku sudah mengecewakan orangtuaku, Sekteku, Yuanba. Aku tidak bisa mengecewakannya juga, terutama karena dia dan aku adalah suami istri. Jika tidak ada yang lain, dia akan menjadi satu-satunya orang di dunia ini yang dapat saya hadapi dengan hati nurani yang bersih. Namun, saya tidak mematuhi takdir yang telah saya alami, tetapi keinginan saya sendiri. Worldpiercer menghilang dari tangannya. Dia baru saja mengalami kehancuran terbesar dalam hidupnya, namun matanya sekarang bersinar dengan kejelasan dan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika, akhir, mendekat, aku secara alami akan menentang takdir dengan caraku sendiri. Padahal sebelumnya, Worldpiercer menghilang, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah utara. Pupil ungunya yang dalam memantulkan langit biru yang jauh. Aku benci nasib menyedihkan ini, tapi... ...aku tidak bisa menolak keinginan yang menyedihkan itu. Yunce, kamu sekarang berada di wilayah ilahi utara, dan kamu tidak lagi memiliki kelemahan atau keterikatan. Yang tersisa hanyalah kebencian yang akan mendorongmu untuk tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Sampai kamu kembali, aku akan membuka jalan untukmu sedikit demi sedikit. Yang kuharapkan adalah kamu akan berdiri di puncak dunia ini saat kamu kembali. Ambil kembali semua milikmu, dan jadilah kuat sehingga tidak ada yang bisa menyakitimu atau menghancurkanmu lagi. Jika tidak ada yang lain, itu akan membuat akhir yang akan segera kutemui. Sesuatu yang berharga. Alam Dewa Bulan tampak seperti memasuki periode hibernasi setelah itu, tapi itu benar-benar kebalikannya. Eternal Heaven Rilem melakukan segala daya mereka untuk mencari Yunce, dan sepertinya Moon God Rilem melakukan hal yang sama. Paling tidak, frekuensi orang pergi ke dan dari Alam Dewa Bulan telah meningkat secara drastis. Namun, tugas mereka bukan untuk menemukan Yunce, tapi untuk mengumpulkan intel. Rahasia Alam Dewa Bulan bukanlah satu-satunya hal yang diwarisi Siaking Yue dari ingatan inti Kaisar Dewa Bulan di masa lalu. Dia juga mewarisi semua intel yang mereka kumpulkan di alam lain. Fakta bahwa Alam Dewa Bulan tahu tentang penyembunyian segel kehidupan dan kematian primordial Kerajaan Brahma Monarch menunjukkan betapa kuatnya kekuatan pengumpulan intel mereka sebenarnya. Biasanya, rahasia ini digunakan untuk mengintimidasi atau mengendalikan target selama waktu yang dibutuhkan, dan hanya pada saat itu. Yue Wuya sendiri hampir tidak menggunakan salah satu dari mereka selama waktunya sebagai Kaisar Dewa Bulan. Namun, Siaking Yue menggunakan semuanya untuk mengubur banyak tambang tersembunyi di seluruh wilayah ilahi timur. Setelah menemukan bahwa Glaze Light Realm adalah orang yang menyembunyikan Yun Che, dia telah mengungkap kebenaran atas kemauannya sendiri, memberikan hukuman keras kepada Sui Kian Heng, dan membawa pergi Sui Mei Yin. Di bagian bawah penjara bulan, dia menunjukkan kepada Sui Mei Yin sang penusuk dunia dan menjelaskan semuanya. Kemudian, dia membuat Sui Mei Yin menjanjikan dua hal padanya. Satu, dia ingin dia menjadi master baru Welpiercer dengan secara bertahap membangun afinitas melalui Divine Steinless Soul-nya. Dua, dia ingin dia mengklaim semua yang telah dia lakukan untuk Yun Che sebagai miliknya. Mei Yin, kematian adalah pilihan dan akhir terbaikku. Pandangan saya tentang segalanya bisa berubah kecuali satu hal ini. Aku ingin dia membenciku selamanya. Dengan begitu, dia tidak akan berduka atas kematianku atau menderita lubang di jiwanya. Aku yakin kamu juga tidak ingin melihat itu terjadi, kan? Kamu tidak perlu bersedih untukku. Jika tidak ada yang lain, saya meminta Anda untuk mengingat semua yang saya lakukan, untuk menemaninya, dan untuk menikmati dirinya yang paling sejati dan terbaik di tempat saya. Setelah Yun Che membunuh Eternal Heaven Guardians dan mengubah Zhou King Chen menjadi iblis di God Realm of Absolute Beginning, Siya King Yue telah mengunjungi tempat itu untuk menyelidiki jejak yang ditinggalkannya. Namun, dia tidak segera pergi setelah dia selesai. Sebaliknya, dia terbang ke Abyss of Nottingness dan berdiri di tepi untuk waktu yang sangat lama. Tepat sebelum dia pergi, senyum kecil tersungging di bibirnya. Itu karena dia telah menemukan tempat istirahat terbaiknya. Itu adalah hari ulang tahun ke-18 Yun Wuxin, dan hari ketika Yun Che dan Chi Wu Yao bertemu dengan Zhou Suzi dan Zhou King Chen. Jauh sekali, Siya King Yue menyaksikan Yun Che secara brutal membunuh Zhou King Chen tepat di depan mata Zhou Suzi. Seringai biadab dan raungan kebenciannya adalah ekspresi yang belum pernah dia lihat pada Yun Che sebelumnya. Pada akhirnya, Zhou Suzi pergi dengan kebencian, dan Yun Che dengan darah dan ketidaksadaran. Tepat setelah itu, kesadaran Chi Wu Yao menyapu dirinya. Tanpa ragu-ragu, dia berteleportasi kembali ke Moon God Realm dengan World Pierser dan berbisik pada dirinya sendiri. Sepertinya keburukan Ratu Iblis legendaris dari wilayah Ilahi Utara memang pantas. Aku seharusnya tidak perlu terlalu khawatir dengan keberadaannya. Waktu bergerak maju lagi. Seluruh wilayah Ilahi Utara gemetar pada hari Yun Che dinobatkan sebagai Master Iblis, pemimpin Ras Iblis dan kekuatan di atas bahkan kerajaan raja mereka. Xia King Yue telah berteleportasi ke sana untuk menyaksikan pemandangan itu dengan matanya sendiri. Penghalang gelap dari Soul Stelling Secret Regen tidak bisa menghentikan kekuatan ilahi spasial dari World Pierser sebagai hal yang biasa. Dari jarak yang sangat jauh, dia mengambil jubah hitam pekat yang diukir dengan pola Iblis merah gelap, rambut panjang dan gelap yang menari-nari seperti setan dengan angin, cahaya Iblis dari bencana kegelapan Kaisar Iblis yang memukul surga, dan sepasang jurang hitam yang mampu melahap jiwa seseorang secara instan di wajahnya. Tiga dunia raja menundukkan kepala mereka, dan para praktisi gelap memujanya sebagai dewa mereka. Dia telah menjadi raja wilayah Ilahi Utara yang tak tertandingi hanya dalam tiga tahun. Kamu seharusnya seperti ini, Yun Che. Senyumnya tipis namun indah. Risiko besar yang diambil untuk menyaksikan momen ini tidak sia-sia. Dia tidak bisa tinggal terlalu lama karena energi gelap yang mendalam di lingkungan terus mengikis energinya sendiri. Akhirnya, dia berbalik dan berkata, Aku menantikan hari kepulanganmu. Tanpa ingatan ini, Yun Che tidak akan pernah tahu bahwa dia sengaja berteleportasi ke wilayah Ilahi Utara untuk menyaksikan saat dia menjadi Master Iblis dari wilayah Ilahi Utara. Tuan, mata-mata kami di wilayah Ilahi Barat telah melaporkan konfirmasi mengenai kecurigaan yang Anda miliki terhadap alam dewa naga, Lian Yue melaporkan temuannya ke Xia King Yue. Beri aku spesifiknya. Telah ada usaha untuk mencari energi mendalam cahaya selama beberapa tahun terakhir. Secara resmi, alam dewa naga sedang mencari seseorang yang memiliki ketertarikan pada energi mendalam cahaya sehingga ratu naga dapat membesarkan mereka sebagai penerus. Namun, alasan sebenarnya dari usaha tersebut tidak diketahui. Sudah beberapa tahun sejak usaha itu dimulai. Keheningan singkat kemudian, Xia King Yue menginstruksikan, beritahu mata-mata yang menyelidiki masalah ini untuk menghentikan operasi dan mengalihkan fokus mereka ke gerakan dewa naga sebagai gantinya. Ia yang mulia. Setelah Lian Yue pergi, Xia King Yue berbisik pada dirinya sendiri. Sepertinya Sen Xi mungkin masih hidup. Dan Long Bai tidak tahu kemana dia pergi. Hanya ada satu tempat kehancuran di tanah terlarang samsara. Tidak peduli seberapa kuat Long Bai, mustahil baginya untuk membunuh Sen Xi dalam satu pukulan. Laporan mata-matanya sangat mendukung teori bahwa Sen Xi juga masih hidup. Waktu berlalu lagi, dan mereka mendekati tahun keempat sejak Yun Che memasuki wilayah ilahi utara. Itu juga sekitar waktu ini tirai perang ditarik. Banyak upaya terbuka atau terselubung untuk membangun momentum perang dilakukan sebelum hari yang menentukan itu. Sementara Eternal Heaven Realm mengumumkan penobatan putra mahkota baru, awan gelap kemarahan telah berkumpul di atas langit wilayah ilahi utara. Mereka menuduh Eternal Heaven Realm menghancurkan dunia bintang di wilayah ilahi utara dengan Void Cauldron. Semuanya bergerak sangat cepat, bisik Xia King Yue sambil menatap awan gelap di utara. Hari itu akan datang jauh, jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Kamu sendiri telah mengalami neraka yang sebenarnya. Baik Anda maupun Ratu Iblis tidak akan membiarkan Anda gagal. Saya akan percaya bahwa ini bukan langkah yang dibuat dengan tergesa-gesa dan tanpa berpikir, satu, dan membuka langkah pertama dari jalan Anda untuk Anda. Di alam Dewa Awal Mutlak, Xia King Yue meneteskan setetes darah Sensi ke sepetak tanah ke abu-abuan. Tidak jauh, Dewa Naga Azure bergerak ke arah ini. Darah perlahan memudar ke tanah, tetapi energi mendalam cahaya yang lemah tetap ada. Dia berteleportasi ke ruang lain dengan World Pier Ser dan mengulangi gerakannya. Namun kali ini, dia mengeluarkan potongan bambu yang diambil dari tanah terlarang Samsara, mengambil batu, dan mengukir karakter, si, dengan ringan di tanah. Dia memastikan bahwa tulisan tangannya sedekat mungkin dengan aslinya. Setelah perbuatan itu selesai, dia berteleportasi ke ruang lain. Dia berteleportasi 15 kali melintasi alam Dewa Awal Absolut dan meneteskan total 16 tetes darah ke tanah. Dia telah mengukur jarak hanya agar Long Bai akan meluangkan waktu untuk mencari setetes darah berikutnya, tetapi tidak terlalu lama sehingga dia akan menyerah dan meninggalkan pencariannya. Di situs terakhir, dia mengukir pesan singkat yang menyatakan bahwa dia akan kembali dalam beberapa bulan. Tidak perlu orang pintar untuk mengetahui bahwa seluruh pengaturan ini adalah semacam pengali perhatian, tetapi si Yaking Yue yakin bahwa Long Bai akan tetap menyukainya. Mempertimbangkan obsesinya yang bengkok dengan Sensei, dia bisa 99 persen yakin bahwa ini adalah gangguan, dan dia masih tidak akan melepaskan 1 persen kemungkinan itu. Hanya itu yang dia dan Yun Che butuhkan. Setelah memastikan bahwa Dewa Naga Azure telah menemukan gumpalan energi profound cahaya pertama dan pergi dengan terburu-buru dengan matanya sendiri, Si Yaking Yue akhirnya menghilang dari alam Dewa Awal Absolut. Wilayah ilahi selatan, di salah satu istana Nan Wansheng di sebelah barat alam Dewa Laut Selatan. Si Yaking Yue menyaksikan sebagai seorang gadis bahkan dia hampir tidak bisa mendeteksi menyimpan kristal jiwa ke dalam pakaian salah satu pelayan pribadi Nan Wansheng. Kristal jiwa berisi pesan yang pada dasarnya mengklaim bahwa alam kerajaan Brahma menyembunyikan segel kehidupan dan kematian primordial. Hehehe, untuk berpikir bahwa mereka benar-benar ingin menggunakan saya untuk memblokir tombak menuju ke arah mereka. Namun, saya pasti akan membiarkan mereka menggunakan saya. Lagi pula, siapa yang bisa menolak daya pikat kehidupan abadi? Hahaha. Gadis tersembunyi itu pergi di tengah-tengah tawa gila. Si Yaking Yue sendiri telah meninggalkan tempat itu. Apakah dia penyihir ketujuh yang dikabarkan, Hua Jin? Dia juga pantas mendapatkan keburukannya, bisik si Yaking Yue pada dirinya sendiri. Kurasa aku tidak perlu melakukan apapun di sini. Kemampuannya untuk menyembunyikan kehadirannya praktis tak tertandingi di dunia ini, tapi dia masih seorang praktisi kegelapan yang mendalam. Biasanya, dia akan membocorkan energi gelap yang sangat jelas. Apakah ini kekuatan dari, bencana kegelapan abadi, yang dibicarakan oleh Kaisar Iblis Senior? Sepertinya kekuatan inti dari wilayah ilahi utara semuanya telah mengalami perubahan besar berkat dia. Wilayah ilahi timur tidak akan pernah melihat ini datang. Dan metode ini, hanya bisa berasal dari Kian Yue. Tampilan rumit melintas di wajahnya sebelum dia menghilang sekali lagi. Sebagai isyarat, dia mulai meledakkan ranjau tersembunyi yang telah dia kubur sejak lama. Tunjukkan pedang berlumuran darah ini kepada Raja Rilem hati cerah, dan dia akan tahu bahwa pembunuh putra bungsunya adalah Raja Rilem Sun luar biasa. Berikan kristal jiwa ini kepada Luo Changsheng, dan itu kepada Luo Shangchen. Jangan tinggalkan jejak apapun. Petik 2 Rasa malu dari Divine Martial Rilem King Wu Sanzun terukir di sini. Gunakan itu untuk membuatnya menutup wilayahnya selama tiga bulan. Ingatkan dia bahwa kami akan menghancurkan reputasinya jika ada orang yang mengambil langkah keluar dari alam bela diri ilahi selama ini. Ambil tujuh poison ivy of absolute beginning ini dan sebarkan ke tujuh lautan alam sembilan kecemerlangan. Gejolak berikutnya akan membuat mereka sibuk untuk sementara waktu. Langkah pertama kegelapan dari invasi mereka adalah menginjak-injak wilayah ilahi timur. Itu adalah langkah yang luar biasa mulus karena ancaman terbesar, dunia bintang atas diam secara tidak wajar. Tidak semuanya tidak bergerak, tapi itu pasti cukup untuk mengayunkan gelombang perang demi kebaikan orang-orang iblis. Ketika mereka telah membantai Eternal Heaven Rilem, tidak ada satupun dari dunia bintang atas tetangga yang datang untuk menyelamatkan mereka. Iya, itu adalah hasil dari banyak upaya Chi Wu Yao dan Yun Qianying. Namun, tak satupun dari mereka yang tahu bahwa ada kekuatan ketiga yang tak terlihat B7 dengan mereka selama ini. Itu adalah alasan utama mengapa invasi mereka berjalan mulus, dan kerugian mereka dijaga seminimal mungkin. Bahkan elemen terbesar dan paling tak terduga dari mereka semua, Long Bai, telah terpikat ke God Rilem of Absolute Beginning. Ketidakhadiran pemimpin mereka adalah alasan utama mengapa alam Dewa Naga? Tidak, seluruh wilayah ilahi barat telah memilih untuk tidak melakukan apa-apa bahkan ketika wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi selatan telah jatuh.